Baik, terima kasih video informasinya dari Biro TV One Makassar. Selanjutnya kita akan bergeser ke Biro TV One Yogyakarta. Sudah ada rekan Andri di sana. Selamat pagi Andri, ada informasi apa dari Biro TV One Yogyakarta? Silakan. Selamat pagi Fatima dan juga Memirsa. Ada dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Kita awali dari Karanganyar, di mana sebuah SPBU di Karanganyar, Jawa Tengah terbakar. Sesaat setelah melakukan aktivitas pengisian bahan bakar pada sebuah mobil. Api yang diduga berasal dari mobil tersebut cepat merambat dan membakar mesin pengisian BBM. Kobaran api terlihat membakar mesin pengisian bahan bakar di SPBU Paulan, di Jalan Adi Cicipto, Colomadu, Karanganyar. Selain mesin pengisian, sebuah mobil juga terbakar. Api yang diduga muncul dari belakang mobil merembet cepat ke mesin pengisian BBM. Sebelum api membesar, upaya pemadaman sempat dilakukan namun gagal. Seluruh alat pemadam dikeluarkan, namun tidak mampu memadamkan api. Menurut keterangan saksi, sebelum terjadi kebakaran, ada sebuah mobil masuk untuk mengisi BBM. Setelah itu, terdengar suara ledakan yang diikuti kobaran api. Mendapat laporan warga, regu pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Ya, beralih ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, di mana puluhan kilo cabai yang hendak dikirim ke pedagang, ini ludes di curi maling. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas yang menampilkan aksi pencurian cabai yang terjadi di pasar Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Cabai yang ditaruh di depan ruko dengan mudah diambil pencuri. Biasanya, supplier menaruh cabai pesanan pedagang di depan ruko pada dini hari karena pasar belum buka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pencuri. Akibat aksi pencurian ini, korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Maraknya aksi pencurian cabai membuat pedagang resah dan khawatir cabai miliknya akan ikut dicuri. Menurut pedagang, aksi pencurian cabai bukan kali pertama terjadi, namun semakin marak semenjak harga cabai melejit. Ya, demikian dua informasi dari Biro Yogyakarta. Untuk selanjutnya, kita kembali ke Jakarta. Fatima. Baik, terima kasih andru informasi dari Biro TV Yogyakarta sebelumnya juga sudah ada Firda dari Biro TV Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.